Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata kali ini saya akan membahas ya bank BTN ya BBTN yang baru saja merilis laporan keuangannya kemarin ya dan profitnya ya itu tertinggi ya sepanjang sejarahnya BTN gitu ya nah kemarin juga harga sahamnya langsung naik ya di hari Senin kemarin ya nah kita lihat juga bagaimana sih performance dari BTN di ini dan termasuk dividennya kira-kira berapa gitu ya oke kita langsung masuk ke komposisi kembalikan saham ya dimana BTN ini ya BUMN lah ya dikuasai oleh negara 60% lalu sisanya oleh masyarakat ya nah bagian dari masyarakat itu ada juga nih direktur dan komisarisnya ya ada komisaris nggak disini? ada ya komisaris yang memiliki juga saham di BBTN ini ya nah kalau kita lihat komposisinya ya di masyarakat itu ya antara asing dengan lokalnya ini mayoritas dikuasai oleh lokal ya hampir 30% lalu sisanya itu asing ini summary dari performance BTN ya selama tahun 2023 dimana asetnya naik 9%an lalu total deposit ya yang uang yang ditabungkan ke BTN itu naik sebesar 8,7% lalu total pendanaan yang dipinjamkan ya oleh BTN ke masyarakat ya maupun korporasi itu naik 11,9% ya dibandingkan tahun 2022 lalu non-performing loannya alias kredit yang tidak lancarnya ini bisa ditekan turun ya yang tahun lalu itu 3,4% sekarang turun menjadi 3% saja lalu kasar asing juga naik ya ini kan kalau semakin tinggi berarti dia semakin bagus ya berarti dia mendapatkan uang alias pendanaan dari masyarakat dana murah ya alias kayak tabungan biasa gitu ya bukan deposito gitu kalau deposito kan bunga yang diberikan bank lebih besar ya sehingga itu menjadi beban untuk bank gitu ya nah ini ya net profitnya naik ya 15% ya menjadi 3,5 triliun dimana tahun lalu 2022 itu di 3 triliun oke di selama 2023 ini juga ada peningkatan ya penyaluran kredit ke non-subsidi mortgage ya alias ke rumah-rumah yang non-subsidi nih biasanya kan BTN fokus ke ini ya KPR-KPR yang termasuk kebanyakan itu adalah rumah subsidi nah sekarang dia mulai melirik juga nih rumah-rumah non-subsidi ya jadi ada kenaikan sebesar 32,8% cukup besar ya kenaikan penyaluran kredit ke rumah-rumah non-subsidi lalu di akhir tahun 2022 juga dia merilis ini ya apps barunya ya BTN mobile ya dulunya kan dia ada mobile banking tapi sekarang merilis versi appsnya ya dimana sudah mencapai 1 million user ya oke lalu ini juga ada kur ya ada kur ada kering ada kar ya kering itu kredit ringan kar itu kredit agunan rumah ya kalau kur ini kan kredit kredit usaha apa kredit usaha rakyat ya kalau nggak salah ya nah itu juga meningkat ya secara keseluruhan ya oke ini dari yang non-subsidi mortgage tadi ya itu bisa dilihat disini paling besar itu rumah-rumah yang diharga 350 sampai dengan 750 juta ya dan itu yang porsi paling besar ya tapi rumah-rumah yang mahal juga ya yang di atas 750 juta ini porsinya semakin besar ya dimana tahun 2022 itu 10,2 persen sekarang 17,7 persen yang berkurang malah justru rumah-rumah yang di bawah 350 juta ini berarti tandanya rumah-rumah makin mahal emang kali ya makanya porsi paling besarnya itu rumah-rumah di range harga 350 sampai dengan 750 juta ya oke ini nah ini ya BTN mobile appsnya ya mungkin teman-teman udah pakai bisa kasih testimoni apakah appsnya lancar gitu ya apakah user experience enak gitu ya mungkin teman-teman bisa pengguna BTN mobile bisa tolong share pengalamannya di kolom komentar ya intinya ini kan dulu dia sebelum ada BTN mobile ini dia pakai BTN mobile banking ini ya di tahun 2022 tuh transaksi di BTN mobile banking itu 37,3 triliun nah kalau BTN mobile tuh baru setahun ya itu sudah baru diluncurkan di akhir tahun 2022 itu transaksinya sudah 57,5 triliun ya jadi memang jaman sekarang nih bank-bank ini harus punya ini ya mobile banking bentuknya apps gitu ya dimana dia bisa buka deposito online juga gitu ya oke lalu ya ini dulu di tahun 2022 2023 dia kan net profitnya menargetkan naik 8-10% nah aktualnya itu naik di luar target mereka ya cukup jauh nih dulu targetnya 10% ternyata ini bisa mencapai 15% ya lalu untuk memperhoming loan grossnya juga waktu itu menargetkan di bawah 3,5% nah ini berarti berhasil ya dia bisa sampai ke 3% termasuk loan growthnya juga itu di atas ya dia menargetkan bisa sampai 10-11% dia bisa mencapai 11,9% dimana tahun depan net profitnya ditargetkan naik ya sekitar 10-11% ya mudah-mudahan aja tahun depan bisa melebihi target juga ya B bukan tahun depan nih tahun ini ini berarti ya udah 2024 ya Oke lalu salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan dari BTN ini mereka membuka tiga new sales center ya di tahun 2024 ini yaitu di ya di Sulawesi Selatan ya lalu di Sumatera Utara dan juga di Bandung ya jadi mereka sudah menyasar ke luar Pulau Jawa nih di Sulawesi dan Sumatera ya ya jadi mereka mengincar perumahan-perumahan yang dibangun oleh ya ada Podomoro ada Ciputra Sumarekon kita dibatuh ini rumah kebanyakan mungkin rumah-rumah non-subsidi ya mungkin ya Hai Oke ini tadi juga sudah dibahas ya bisa teman-teman pauslah kalau mau lihat histori dari dari semua 2019 ya dari net profitnya itu naik terus ya nah ini tadi belum eh net interest margin itu itu di tahun 2023 itu turun ya turun 0,65 persen dari 4,4 ke 308 3,8 persen begitupun untuk eroenya nih turunnya dari 16,4 ke 13,9 persen walaupun tadi net profitnya naik ya Hai Oke ini laporan keuangan detail ya jadi total pendapatan bunga dan bagi hasilnya itu ya naik 9,16 persen ya lalu total beban bunga bagi hasil dan bonusnya juga naik 36,11 persen sehingga pendapatan bunga dan bagi hasil netonya bersihnya itu turun 10,45 persen tapi kenapa net profitnya naik karena di sini juga ada ini ya total pendapatan operasional lainnya yang naik cukup besar nih 71,11 persen dimana itu kenaikannya paling besar dari ini ya pendapatan lain-lain ini nih Nah kalau kita lihat pendapatan lain-lain itu adalah ya dari jasa perbankan servicing fee sekuritasi aset lalu ada jasa penagihan ya dan lainnya gitu ya ya lainnya itu apa bisa lihat di sini ya lainnya itu dari eh provisi ya atas garansi bank yang terbitkan provisi itu biasanya ini ya kalau orang minjem kredit ya jadi ada biaya gitu ada biaya ketika pinjamannya disetujui itu ada biaya provisi namanya lalu ada komisi dari perusahaan asuransi ya mungkin BTN ini ada kerjasama dengan asuransi menjual produk asuransi dan lain-lain bisa teman baca di sini ya pembalikan atas cadangan pajak ya lalu ada pembalikan atas cadangan dengan dana jaminan developer jadi ya biaya lain-lain ini ya yang menolong pendapat pendapatan lain-lain inilah yang menolong eh pendapatan totalnya si BTN ya Oke sebelum kita lanjut ke bagian rasio maupun dividen saya ingin sekali lagi mengajak teman-teman yang mungkin baru saja mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa klik loncengnya sekaligus like comment and share nya jika dirasa video-video di channel ini bermanfaat Hai Oke kita lanjut ya ke rata-rata per BTN lima tahun terakhir itu ada di waktu tetapi di 12,62 nih pernya ya dan saat ini dia pedagangkan di sekitar 6,19 ya jadi bisa dibilang secara per dia masih under value ya Beten ini ya karena harga sahamnya juga agak masih downtrendnya belum belum ada apa perubahan ke arah trend ya nanti kita lihat ya chartnya BTN lalu untuk PBV juga ini rata-rata PBV BTN adalah 0,81 dan saat ini diperdagangkan di 0,62 ya jadi secara dilihat dari sisi PBV juga bisa kita bilang ini adalah under value ya sahamnya under value oke kalau kita lihat di sini ya BTN ya untuk pernya dia rendah ya dibandingkan bank-bank BMLN paling rendah malah-malah kecilnya pernya untuk PBV juga dengan paling kecil ya ales paling murah ya tetapi bisa disini ROE nya dia 13,9% jadi jauh dibawah BCA BRI maupun BMRI ya ternyata dekat-dekat juga nih ROE nya dengan BNI ya 13,9% 13,51 oke jadi bisa dibilang ya lumayan menarik ya kalau kita lihat PBV nya ini sangat rendah sekali sih BTN 0,64 ya ROE nya padahal mirip dengan BNI tapi PBV nya jauh dibawah BNI nih ya setengahnya dari BNI gitu ya jadi ya mungkin makanya beberapa orang bilang BTN ini kenapa nggak jalan-jalan gitu harga sahamnya sideways terus gitu ya ya bisa dibilang under value karena kalau kita bandingkan dengan BNI ya yang ROE nya mirip dengan BTN tapi PBV nya tuh BTN setengahnya dari si BNI ya oke lalu ini Everest dari sektor bank ya sektor hyperbanking ya bisa lihat sini PBV nya 1,6 dan PRN 17,45 dan jelas kalau BTN itu jauh dibawah rata-rata subsektornya oke ini chart dari BTN bisa juga bisa dibilang ini sideways ya udah lama sideways di antara harga 1175 sampai dengan 1430 jadi dia bergerak di situ-situ saja ya naik turun-naik turun ya jadi lumayan nih kalau ngeswing ngeswing gitu lumayan ya udah dapat dua tiga kali ini ya Hai dan kalau kita lihat kemarin dari Senin dia harganya naik tinggi sekali yang mungkin faktor dari pengumuman laporan penguangan yang sangat bagus ya laba bersihnya naik 15 persen jadi dia naik cukup tinggi nih sehingga dia kemarin Senin tuh dia bisa naik dan closing di atas EMA 200 nya bahkan ya jadi ya tapi bis belum bisa dibilang uptrend ya mungkin bisa dibilang ada kecenderungan perubahan dari sideways ke uptrend kalau dia sudah bisa tembus di 1430 nya tembus dan bertahan di atas 1430 ya baru bisa kita bilang dia sudah uptrend lagi tuh ya Hai kiri kalau teman-teman tertarik beli saham BTN ya agak riski ya kalau belinya di harga 1360 karena resikonya dia bisa turun sampai ke supportnya di 1175 dan rewardnya kecil ya hanya ke resisten 1430 ini ya jadi ya ditunggu aja kalau dia bisa tembus dan bertahan di atas 1430 mungkin baru bisa entry ya dikit-dikit ya itu pendapat saya ya kayak lagi nih disclaimer on tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual hanya sekedar sharing pendapat saja Hai Oke ini dividen ini story dari BTN ya deh dividen PO terisi tidak besar ya berkisaran diantara 10-20 persen aja nih belum pernah di atas 20 persennya selama tujuh tahun terakhir nih dan ini adalah riwayat earning per share dimana dari tahun 2021 ke 2022 dan sampai tahun ini dia naik terus ya eh profit ya jadi ya earning persennya naik terus juga kita dan saat ini diri 2023 earning per share totalnya adalah 249,46 ya kalau kita asumsikan ya dividen PO ratio-nya sama seperti tahun lalu di 15 persen maka dividennya adalah di 37,35 rupiah lah sekitar itu ya sehingga potensi dividen yieldnya ya dengan harga penutupan di 1360 ya dari Senin itu berarti potensi dividen yieldnya sekitar 2,7 persen nah demikian saja informasi dari saya bagaimana menurut pendapat teman-teman ya kalau dari segi potensi dividen sih kurang menarik ya karena potensi dividennya hanya 2,7 persen kecuali dia ada kejadian luar biasa ya dividen PO ratio-nya sampai 50 persen gitu misal tiba-tiba ya itu baru bisa bilang menarik ya tapi kalau secara capital gain karena tadi secara historis per maupun PBV dia under value ya di bawah rata-rata lima tahun terakhir jadi cukup menarik sih kalau dari sisi capital gain ya apalagi melihat laporan keuangannya yang naik 15 persen jadi ya cukup bagus lah gitu ya dan perlu diingat ya kalau bagi dividen biasanya dia tiga tahun terakhir ini di bulan Maret ya jadi mungkin sebentar lagi dia akan ada pengumuman pembagian dividennya Oke demikian pendapat sharing dari saya ya silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen mengenai bank BTN ini sampai jumpa lagi di video-video berikutnya salam Jelata selamat menikmati